Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Ustadz Taufik Dalam materi prakarya Bab 3 Budidaya Ternak Kesayangan Sebelum masuk pembahasan materi Perlu diketahui dalam Budidaya Ternak Kesayangan Kopotensi dasarnya adalah Memahami komoditas ternak kesayangan Yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat Menentukan komoditas ternak kesayangan Yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat Memahami kebutuhan dan karakteristik Sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan Mempersiapkan sarana dan peralatan budidaya ternak kesayangan Berikut adalah beberapa Kopotensi dasar yang harus diketahui Dalam bab 3 ini Tentang budidaya ternak kesayangan Kalau minggu kemarin Ustadz sudah jelaskan tentang Poin A dan poin B Jenis-jenis ternak kesayangan Dan sarana dan teknik budidaya ternak kesayangan Untuk pertemuan hari ini Ustadz akan sedikit jelaskan Lanjutan dari bab 3 ini Tentang poin C dan poin D Dimana Tahapan budidaya ternak kesayangan Dan contoh budidaya ternak kesayangan Masuk ke dalam poin C Tahapan budidaya ternak kesayangan Di dalam pemeliharaan kandang Di dalam tahapan budidaya ternak kesayangan Yang pertama yang perlu diperhatikan Adalah Pemeliharaan kandang Nah disini ada Pembersihan kandang Dan penyemprotan Disifektan Nah ini gambarnya Jadi di dalam Tahapan budidaya ternak Kesayangan yang pertama diperlukan itu adalah Pemeliharaan kandang Sehingga Hewan akan lebih Nyaman Kemudian penyemprotan Disifektan Kujuannya Untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada Yang menempel Di bagian-bagian dinding kandang Nah penjelasannya Pembersihan kandang Ternak Dan pemakaian disifektan Secara rutin Menjadi sangat penting Untuk Bisa mencegah Kelembapan yang berlebihan Kandang Yang lembab Akan mengakibatkan Mikroorganisme Yang cepat Berkembang Sehingga Bisa mengakibatkan Timbulnya Beberapa Berbagai penyakit Nah minimal kandang Yang dibersihkan Seminggu sekali Selain dari tempat Makan dan minum Lantai Kandang Juga harus rutin Dibersihkan Dalam seminggu sekali Ya anak-anak Jadi kandang Kandang Ternak hewan Atau budidaya hewan Seperti burung tadi Itu tidak hanya Yang dibersihkan Tidak hanya Tempat makan dan minum Tetapi Lantai pun juga harus Dibersihkan Dinding-dinding Atau Dinding-dinding Juga harus dibersihkan Ya anak-anak Gambarnya sudah jelas Ini adalah gambar dari Pemeliharaan Kandang Yang baik Berikutnya Pemilihan Bibit Nah Dalam budidaya Ternak Kesayangan Disini Ustadz Contohkan Tentang Pemeliharaan Bibit Hewan ternak Nah ini adalah Hewan ternak Lele Budidaya Ternak Lele Nah Disini Seleksi bibit Dapat dilakukan Dengan cara Memperhatikan Catatan Kemampuan Produksi Setiap Individu Dan penampilan Fisik Ternak Dimana Calon yang dipilih Adalah Yang memiliki Bentuk Seimbang Dan tidak memiliki Cacat Jadi Di dalam Pemilihan Bibit Harus Diperhatikan Yaitu Dengan Catatan Kemampuan Produksi Jadi Kemampuan Tempatnya Kalau tempatnya Cuman kecil Kalau Pembibitannya Terlalu Banyak Itu tidak Efektif Kemudian Di dalam Pembibitan Ini Harus Diperhatikan Bibit Bibitnya Yaitu Harus Jauh Dari Dan tidak Memiliki Cacat Itu sempurna Tidak memiliki Cacat Sehingga Dapat Menghasilkan Kudidaya Tenak Yang Maksimal Berikutnya Pemberian Pakan Dalam Tenak Kesayangan Sini Ada Pemberian Perlu Diperhatikan Juga Dalam Pemberian Pemberian Pakan Nah Ini Contohnya Adalah Hewan Tenak Kesayangan Yaitu Kucing Harus Diperhatikan Mengenai Pakan Yaitu Pakan Tidak Boleh Disimpan Lebih Dari Dua Minggu Jadi Pakan Tidak Boleh Disimpan Lebih Dari Dua Minggu Kalau Sifatnya Itu Basah Dan Tempat Penyimpanan Sebaiknya Kering Dan Untuk Menyimpan Makan Tenak Kesayangan Tersebut Sebaiknya Di tempat Yang Kering Jat Yang Penting Dalam Pakan Pakan Adalah Protein Jadi Diperhatikan Dalam Pemberian Pakan Dalam Pakan Tersebut Harus Terdapat Jat Protein Nah Diantaranya Karbohidrat Lemak Mineral Dan Vitamin Yang Seimbang Dan Pemberian Pakan Tenak Harus Memperhatikan Jumlah Kebutuhan Maksudnya Disini Harus Memperhatikan Jumlah Kebutuhan Kucing Kalau Makannya 3 hari Ya Dikasih Makan 3 hari Kalau Keputuhan Makannya Sehari 3 kali Ya Dikasih Makan Sehari 3 kali Jangan Lebih Jangan Kurang Nah Waktu Pemberian Dan Cara Pemberian Pakan Untuk Cara Pemberian Pakan Juga Diperhatikan Tidak Boleh Seenaknya Saja Memberikan Pakan Jadi Harus Diperhatikan Tempat Pakannya Dulu Sudah Bersih Dari Kuman Atau Belum Seperti Itu Ya Anak Demi Berlangsungnya Perkembangan Tenak Kesayangan Kalian Kalian Masing Yang berikutnya Pencegahan Hama Dan Penyakit Nah Perlu diketahui Dalam budidaya Ternak Kesayangan Disini Ustaz Contohkan Adalah Budidaya Ternak Kambing Nah Disini Perlu diketahui Dalam budidaya Itu Harus Memperhatikan Pembersihan Lingkungan Kandang Jadi Tidak Aja Kandang Saja Atau Hewannya Saja Dibersihkan Tapi Perlu Juga Lingkungan Kandang Area Sekitar Lingkungan Kandang Ya Contohnya Seperti Kalau Kita Punya Lingkungan Masyarakat Nah Kalau Hewan Ternak Ini Punya Lingkungan Kandang Untuk Pencegahan Hama Dan Penyakit Perlu Dibersihkan Lingkungan Kandang Tersebut Pemberian Pakan Harus Sesuai Dan Memenuhi Gizi Serta Menyingkirkan Segera Mungkin Ternak Yang Sakit Tujuan Untuk Apa Agar Tidak Menular Pada Ternak Lain Jadi Ketika Ada Seseorang Peternak Melihat Ternaknya Itu Sakit Harus Sesegera Mungkin Menyingkirkan Ditempatkan Di Tempat Yang Tersendiri Atau Jauh Dari Teman Temannya Supaya Tidak Menular Jadi Tidak Menular Pada Ternak Lainnya Karena Virus Ternak Itu Rentang Terhadap Teman Temannya Jadi Harus Diperhatikan Dalam Pencegahan Hama Dan Penyakit Harus Diperhatikan Lingkungan Kandang Juga Nah Poin D Contoh Budidaya Ternak Kesayangan Kalau tadi Penjelasan Bagaimana Tata Cara Budidaya Apa Saja Yang Perhatikan Dalam Budidaya Disini Adalah Contoh Budidaya Ternak Kesayangan Nah Ini adalah Ada Dua Gambar Contoh Budidaya Nah Dalam Budidaya Ternak Kesayangan Disini Harus Pertama Dipersiapkan Kandang Kandang Harus Memadai Seandainya Budidaya Ternak Burung Kenari Jadi Kandang Juga Harus Memadai Harus Ada Tempat Sangkar Burungnya Ya Disini Kemudian Disini Ada Contoh Budidaya Ternak Kesayangan Kelinci Hias Ini adalah Kandang Ternak Kelinci Hias Seperti ini Bentuk Kandang Jadi Tidak Sama Antara Kandang Burung Kenari Dengan Kandang Kelinci Hias Itu Tidak Sama Karena Karakter Hewan Tersebut Berbeda Cara Berkembang Biaknya Juga Berbeda Harus Jadi Harus Disesuaikan Dengan Hewan Hewan Tersebut Ya Jadi Tidak Bisa Kelinci Dimasukkan Ke Sangkarnya Burung Kenari Dan Burung Kenari Dimasukkan Ke Kandang Kandang Kelinci Hias Tidak Bisa Karena Tidak Sesuai Dengan Karakter Hewan Tersebut Ini adalah Contoh Dari Hewan Ternak Kesayangan Yang mungkin Sudah sering Kalian Lihat Terutama Kelinci Terutama Burung Kenari Kemudian Kelinci Hias Dari Sini Semoga Bermanfaat Ustaz Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima